Pemirsa selama bulan suci Ramadan kali ini, harga sejumlah bahan pokok mulai berangsur turun. Salah satunya untuk harga cabai yang saat ini mulai turun di harga Rp40.000 per kilonya, di mana sebelumnya sempat di harga Rp75.000 per kilonya. Sejumlah harga kebutuhan pokok di tingkat pedagang selama Ramadan ini berangsur turun. Seperti harga cabai, yang mana sebelumnya harga cabai merah berada di harga Rp75.000 per kilonya. Namun saat ini justru turun di harga Rp40.000 per kilonya. Cabai rawit merah sebelumnya Rp65.000 per kilonya, saat ini turun di harga Rp50.000 per kilonya. Begitu pula cabai rawit domba sebelumnya di harga Rp60.000 per kilonya, kini turun di harga Rp40.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggorajo Ilir gira membenarkan, jika selama Ramadan ini ada beberapa kebutuhan pokok yang berangsur turun. Meski demikian, diprediksi harga cabai akan kembali naik, terutama ketika seminggu jelang lebaran. Sebab kebutuhan meningkat ketika mendekati lebaran mendatang. Ada naik atau turun? Hari ini turun, 2 hari lalu sudah turun. Kenapa jenis cabai merah ini berapa sekarang? Cabai merah Rp40.000 per kilonya. Sebelumnya sempat berapa? Sebelumnya Rp70.000 per kilonya Rp75.000 per kilonya. Cabai rawit setan biasanya Rp65.000 per kilonya. Ini Rp50.000 per kilonya. Kalau cabai rawit Rp40.000 per kilonya. Biasanya Rp60.000 per kilonya. Berarti jenis cabai turun semua ya? Hal senada juga diungkapkan Hilda. Meski sejumlah kebutuhan bahan pokok ada yang turun maupun tetap stabil, namun ini menjadi hal biasa bagi para pedagang. Kalau untuk pertengahan sekarang ini stabil, ya kayak biasa awal puasa itu banyak lah. Berarti nanti pas menjelang lebaran nanti baru banyak lagi. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.